pink-pinknya pink manis ya jadi di sini ada tiga pot yang mana di sini rimbun ya ini hasil dari pemangkasan setek batang jadi seperti biasa yang sudah saya share video-video kemarin itu bunga gantung jadi dengan memperbanyak bersama ini juga sama ini juga sistem setek batangnya tanaman ini memang tanaman penghias taman ataupun memang untuk penghias depan rumah dengan secara dipot yang mana ini nanti kalau dibiarkan memang panjang atau tinggi dari batangnya tersebut ya sangat tinggi sekali bisa mencapai satu meteran ya makanya ini sering-sering dipangkas ya biar agak kelihatannya itu dia dipotnya itu tampil menarik seperti ini ya jadi penek-penek batangnya rimbun dalam satu pot pot itu eh hasil setekan batang ya dari satu sampai eh dikumpulin di setiap pot ini jadi potnya itu hampir nggak kelihatan gitu ya Jadi kalau satu batang memang dia dibiarkan dia akan tinggi makanya sering dipangkas dan ditancapkan kembali ke media pot-pot tersebut ini biar kelihatannya rimbun gitu ya nah ini ini eh tanaman yas eprah ya atau sepiaping juga artenandera ya jadi mudah sekali ini untuk memperbanyak tanaman jenis ini ya banyak disukai juga oleh ibu-ibu untuk para penghobi atau pecinta tanaman yas karena memang memiliki warnanya ini perpaduannya dua warna pinknya pink manis ya jadi kadang kombinasi variasi juga ini warnanya ya kadang ada juga yang full satu daun itu ping ya kadang ada eh kombinasinya warnanya seperti ini ya bagus sekali warnanya Oke jadi sistemnya ya setek batang ya pasti sahabat pun bisa cara memperbanyak tanaman sepia pink ini ya udah sekali kok jadi kita cari ruasnya nah ini ya jadi jangan lupa nih saya kasih tahu jadi dalam setiap penyetekan tanaman yas untuk penanamannya kembali ke dalam media kita potongnya di bawah ruas ruasnya itu seperti begini ya nah ini di bawah ruas jadi kalau ini kan nanti dipotong secara disini ini buat akar gitu ya dibuat akar jadi kalau kita pangkas dari atas sini ya dari sini ya dari sini nah ini untuk penyediaan akar nantinya jadi secara kita timbun di tanah ya ini ditimbun di tanah ruasnya ini dalam setiap tanaman yas untuk pemangkasan setek itu nah diri dari bawah sini ya di sini itu buat akar ya Nah ini biarkan dia dari sela-sela daun ini dia kita kembali ke tunas-tunas baru gitu ya Oke nah ini ada yang sudah panjang ya kita pangkasnya disini saja ya Nah disini ini ya ya begini nah ini nanti yang ini biarkan dia tunas dari daunnya kembali ya ya Nah yang sudah kita setek nah seperti ini ini terserah mau dibuang daunnya ya Nah begini nah seperti ini nah ini buat akar ya biarkan jadi ruas ini perlu diingat setiap tanaman hias kita setek dari bawah ruas ini karena untuk akar ya itu jenis tanaman apapun ya seperti tanaman ramad juga dari bawah ruas ini ya Nah ini bisa ditanam di pot baru ataupun bisa melengkapi seperti ini media yang masih kosong kita tanam nah ini juga akan banyak ya ini hasil dari setekan-setekan batang tadinya ya Nah ini sudah seger-seger semua subur Oke kita tancapkan disini saja ya sampai eh sampai ini terkubur di media ya yang ruas biarkan ada rangsangan untuk akarnya itu merambat ya jadi penyiramannya seperti biasa pagi sore untuk media ya pasti sahabat juga tahu ada sekam bakarnya kokopit kompos atau humus dari bambu ya pakis bubuk juga bisa ini tanaman hias sepia ping atau eprah ada juga atenan dera ya jadi ini banyak yang bilang ini bayaman atau memang miyana padahal miyana itu ada jenisnya lagi ya dan bayaman juga ada jenisnya lagi karena ini daunnya agak-agak sedikit berbulu-berbulu gitu ya agak-agak keras gitu jadi kalau bayaman kan berair lembut gitu ya miyana juga agak basah gitu kan ini seperti daun-daunnya kayak kibeling gitu gitu ya oke ini warnanya cantik sekali ini variasi juga nantinya kalau udah seger-seger tumbuh ya seperti ini oke nah ini banyak sekali nih hasil dari setekan batang gitu ya sahabat Oke kita berjumpa lagi di tayangan berikutnya nanti ya ini dia tadi semoga bermanfaat ya dengan sistem setekan tanaman-tanaman manias ya dari setiap batang ruasnya tadi gitu ya Oke sahabat cukup sekian dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih telah menonton!